Jajak sisa letusan Gunung Agung masih begitu jelas terserah di sejumlah lokasi. Tim ekspedisi Cincin Api Kompas TV bersama vulkanolog Igan Sutawijaya menyisir sejumlah lokasi. Pertama, kami mendatangi desa Selat, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karanghasil. Di lokasi penggalian pertambangan pasir ini, sisa material vulkanik sangat jelas terpampang. Ini semua, ini tebal ini, semua depan. Jadi, awan panas itu kan pasir, batu-batu, abu, itu mengalir gitu kan, seperti awan bergerak. Hendapan pasir awan panas maupun lahar ini begitu melimpah di berbagai lokasi. Tim ekspedisi Cincin Api Kompas melihat jelas hendapan itu di desa Cegi, Kecamatan Rendang ini. Demikian pula yang terpampang jelas di desa Dukuh, Kecamatan Kubu. Tidak hanya hamparan hendapan lahar dan awan panas hasil erupsi 1963 yang terlihat, tetapi juga hasil letusan sebelumnya. Sisa-sisa letusan ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Mereka, yang dahulu hidup bertani, berubah mengandalkan batu bom krak roti dan pasir yang nilai ekonominya lebih tinggi. Inilah anugerah dari beliaunya meletus di sana, sekarang ada seperti ini, artakarun. Mencegah bencana tak harus dengan cara mengusik ke tentraman. Hidup seimbang antara manusia dan alam. Seperti pedoman hidup masyarakat Bali, Tri Hite Karane. Jadi benteng terakhir penjaga keseimbangan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!